Selamat pagi, salam sejahtera ke kalian, salam sejahtera bagikan. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir di Markas Pondang Jaya ini untuk bersama-sama mengetahui perkembangan dari proses hukum yang dilakukan oleh Pondang Jaya terhadap masalah yang kemarin menjadi perhatian kita bersama, yaitu penculikan, pemerasan, dan penganiayaan yang akhirnya melibatkan tiga orang oknum raguwek baik yang berasal dari Satuan Pas Pampres maupun yang berasal dari Satuan TNI Angkatan Darat. Perlu saya sampaikan di sini bahwa Jadi perlu saya sampaikan bahwa Proses hukum yang dilakukan oleh Pondang Jaya ini dari laporan masyarakat kepada Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Agustus 2023 kemarin terkait dengan adanya dugaan penculikan, pemerasan, dan penganiayaan. Dan setelah dilakukan pengembangan oleh Polda Metro Jaya diduga ada keterlibatan prajurit TNI kemudian dilimpahkan kepada melakukan proses lebih lanjut karena yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah oknum prajurit TNI Setelah menerima limpahan perkara dari Polda Metro Jaya akhirnya Pondak Jaya melakukan proses selanjutnya melakukan penyelidikan awal dan kemudian didapatkan dua terduga lainnya yang setelah dilakukan penyelidikan lanjutan akhirnya ditetapkan sebagai persangka kasus penculikan, pemerasan, dan penganiayaan. hari ini penyidik Pondam Jaya terus bekerja untuk mengungkap kasus ini secara tuntas mengumpulkan keterangan para saksi dan mengumpulkan alat bukti dan karena ini sudah menjadi perhatian masyarakat Puskomat juga menurunkan tim untuk mensupervisi membantu sekaligus ikut melakukan proses hukum dan juga dikonsultasikan dengan pejabat dari OPNIL dari Auditor Militer sehingga ini dipastikan bahwa proses hukum yang dilakukan oleh Pondam Jaya terhadap kasus penganiayaan atau penculikan, penganiayaan, dan pemerasan ini akan dilakukan secara benar, transparan dan akan disampaikan kepada publik nantinya Pimpinan TNI dalam hal ini Bapak Panglima TNI termasuk juga Pimpinan Angkatan Darat, Bapak Kasa telah memberikan perhatian penuh terhadap penyelesaian ataupun proses hukum dari kasus ini Pimpinan juga Bapak Kasa Polisi Militer untuk mengungkap tuntas kasus ini dan memberikan gerakan pidana seberat-beratnya sesuai dengan peran dari masing-masing tersangka nantinya ini tentu masih memerlukan proses penyidikannya akan berlanjut hingga nanti pemberkasan dan akhirnya akan masuk ke proses peradilan Kami berharap bahwa dengan penjelasan ini masyarakat yakin bahwa kita institusi TNI menjamin tidak ada impunitas apabila ada prajurit yang melakukan pelanggaran pidana bahkan mungkin akan bisa dijatuh hukuman lebih berat karena ada penerapan pasal-pasal pidana militer terhadap persangka nanti sesuai dengan hasil penyidikan yang terus dilakukan oleh Pondang Biaya saya rasa itu inti daripada proses hukum yang sedang dan terus akan dilakukan terhadap kasus penculikan pemerasan dan pengamihayaan yang dilakukan oleh tiga orang oknum dari prajurit TNI dan perlu saya sampaikan juga selain dari tiga oknum tersebut ada juga tersangka dari sipil, warga sipil yang sekarang sudah dalam proses ditahan di Polda Metro Jaya ini saja yang perlu saya sampaikan kalau ada pertanyaan nanti akan kita jawab dan nanti secara teknis apabila ada update nanti akan disampaikan oleh Pondang Jaya maupun Kapendang Jaya di mana lokasi terjadinya kasus tersebut ada di wilayah hukum Pondang Jaya demikian bila hitam di bali daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi, salam sehat berapa ya silahkan tadi kan nyatanya ada tetap dibata di sipil ya itu berapa orang dan perannya apa dan kalau boleh dijelaskan mungkin pak promologi awal kasus ini dari penculikannya saya sampaikan tadi bahwa ada sementara ini yang sudah ditemukan ada keterlibatan satu orang warga sipil yang kemudian sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya masalah perannya nanti ini masih dalam proses dan nanti barangkali untuk tersangka dari sipil bisa dikonformasikan ke Polda Metro Jaya kalau kronologi saya rasa sudah ini sudah dititakan bahwa ini berawal dari dugaan penculikan ini masih dalam proses penyidikan sehingga kita belumnya mungkin akan ditemukan alat bukti baru maupun keterangan-keterangan baru dari saksi yang ditiksa sehingga ini belum bisa disampaikan saat ini supaya nanti tidak berbias kita masih mengumpulkan semua makta yang bisa mendukung dari pengungkakan kasus ini nanti setelah lengkap akan kita sampaikan dan tentu ini menjadi bagian dari proses hukum setelah lengkap akan diberkas kemudian ditimpakan ke pengadilan dan dalam proses peradilan pun nanti juga masih akan diungkap fakta-fakta yang benar ini memang yang masih terus kita galami ini adalah bukti yang masih harus kita temukan dikatakan detailnya kepada publik melalui rekan-rekan media kalau pasal ini kan masih dalam proses Sekali lagi ini kita kehadiran dari OPMIL ke sini dikan konsultasi kira-kira dari hasil penyidikan itu pasal apa yang bisa dikenakan yang pasti ini berawal dari dugaan penculikan pemerasan dan penganiayaan yang kemudian menimbulkan terjadinya kematian dari korban sehingga untuk pasal nanti ini masih dalam proses diskusi antara penyidik dengan berkonsultasi dengan pihak dari OPMIL kemihan Sekali lagi Mbak ya ini besar lagi-lagi bahwa proses penyidikan masih berlangsung kita masih terus mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi dan alat bukti yang memang masih perlu dilengkapi juga untuk mengungkap secara kumpas yang saya sampaikan tadi apakah ada latar belakang yang lain apakah terkait dengan ubat-ubatan atau hanya sekedar penculikan di latar belakang yang boleh ekonomi dan sebagainya masih terus diungkap oleh penyidik sehingga kita mungkin opini yang berkembang di media bermacam-macam tetapi kita proses hukum tidak bisa didasarkan atas opini dari pendapat-pendapat yang harus melakukan pengumpulan data dan fakta untuk mengungkap yang sebenarnya terjadi di begitu diawali dari dugaan penculikan pemerasan dan penganiayaan yang kemudian menimbulkan kematian bagi korban nanti apakah ini berencana atau tidak nanti akan dilihat hasil penyidikan dan hasil konsultasi dengan baik untuk detail nanti mungkin hasil dari penyidikan bisa disampaikan oleh dan komentar silahkan mohon izin jadi saya menjawab pertanyaan ketua kawan mereka ini semua satu angkatan yang mereka belakangnya adalah orang-orang dari Aceh yang apa yang sama-sama dinis di Jakarta yang sama-sama berada di Jakarta sehingga mereka melakukan itu secara bersamaan yang terencana untuk penculikan dan pemerasannya itu memang dari kelompok orang yang sama dan mereka tidak mengenal cara detil orang korban tapi mereka mengetahui korban ini dia tidak saling kenal tapi tahu komunikan yang korban ini adalah dari Aceh komunitas orang-orang Aceh di tempat itu apa kegiatannya mereka tahu sehingga mereka melakukan kendangan tersebut komunitas orang penjual kosmetik pendalaman lagi kalau daftar obat C itu kan macem-macem G itu kan macem-macem nah kami dalami lagi yang korban ini apa saja jualan obat yang terlarangnya karena itu masih dalam tahap ini tapi juga masih dalam masalah ini jumlah kami beriksa jumlah 8 orang baik dari pihak keluarga pihak korban yang pada saat itu pada saat kejadian pertama itu menolong korban untuk supaya tidak diculik jadi mereka ini datang kemudian berusaha mengambil korban tapi sebelumnya warga sekitar sekitar toko itu coba memberikan perlawanan nah itu ada 3 orang yang kita periksa keluarganya kemudian saksi-saksi lain yang dalam proses penculikan dan pemerasan ini menjadi korban ada satu juga korban yang diculik sebenarnya yang diculik itu 2 orang tapi yang satu dia dilepas korban ini sudah kondisinya agak nafasnya agak susah karena ketakutannya kira korban yang satu dilepas nah itu juga kita periksa sebagai saksi itu tidak ada kaitannya dengan kejadian ini oh berarti yang video viral jadi konfirmasi yang pundang-pundang itu bukan korban itu bukan bukan salah satu dari saksi maupun korban bisa ulangi tersangka atas nama prakaji prakaji ini proses pemeriksaannya ini pemeriksaan prakaji RN ini S ini prakaji RN prakaji baik saya rasa teman-teman media untuk sementara ini keterangan awal yang kami sampaikan cukup tapi ini proses masih terus berlangsung dan update nanti akan kami sampaikan dan tolong saya nanti satu sumber supaya nanti prosesnya tidak mempias dan pahamin dikit pak Thomas dari kembaraan mau tanya pak ini kan yang udah jelas meninggal kan itu adalah si imam ya pak nah dari hasil sementara itu kan tadi bapak bilang kan dari box ya pak diapain itu sama para pelakunya jadi jadi perlu saya sampaikan bahwa hasil visum maupun otopsi sampai dengan saat ini masih sehingga kita masih menunggu dan saya menghimbau teman-teman media untuk tidak terpengaruh oleh mungkin video-video viral ataupun gambar-gambar yang tersebar melakukan yang dalam konteks ini nanti update-nya baik itu hasil otopsi maupun pasal-pasal yang akan dikenakan nanti akan kita sampaikan setelah proses penyidikan kemudian hasil visum dan otopsi keluar mungkin akan ditemukan dari saksi-saksi yang mendukung yang untuk melengkapi ini nanti akan kita sampaikan sementara kami sampaikan saat ini Pondam Jaya di bawah Jakarta ini terus melakukan selanjutnya proses ini akan diusut secara tumpas termasuk apabila nanti mungkin ada tersangka nanti akan kami sampaikan tetapi mohon teman-teman media maupun masyarakat bersabar menunggu hasil ini dan yakinlah bahwa ini akan kita lakukan secara tuntas dan kami jamin sebagaimana penekanan penegasan panglimatan ini berkali-kali ada impunitas terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak bidana baik umum maupun militer bahkan sekali lagi mungkin bisa lebih berat karena dua pasal bidana umum maupun pasal pidana militer akan kita terapkan sudah ya saya rasa sudah cukup nanti berikutnya akan kita sampaikan dan tolong hukum saya apabila ada pertanyaan-pertanyaan saya akhiri selamat pagi salam sejahtera bagi kita sekalian salam salam sejahtera salam sejahtera salam sejahtera selamat menikmati Terima kasih.